DUSEMU YANG DUH Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara telah kirim kepada kami dan yang telah kami terima Tetapi sebelumnya saya ingatkan saudara untuk subscribe ya, untuk perkembangan daripada situs ini Dan juga untuk klik itu like-nya dan suruh klik juga itu tombol yang ada gambarnya lonceng itu Supaya saudara ketika ada bahan-bahan baru saudara cepat mendapat informasi Dan juga tolong di-share dengan orang sebanyak mungkin supaya banyak orang lebih diberkati Dan kalau saudara-saudara yang mendengar ini dan melihat ini merasa diberkati dan ingin supaya ini terus berlanjut Saya undang saudara untuk ikut berpartisipasi di dalam memajukan program kita ini Dengan membantu ikut berpartisipasi dalam pembiayaan pengadaan video ini Dengan saudara boleh mengirimkan persembahan kepada kami melalui akun bank yang ada di dalam situs ini Kali ini pertanyaan datang dari saudara Citra Gulo Selamat pagi Romo, kebetulan ini sore jadi selamat sore Saya ada pertanyaan boleh Benarkah Yesus akan datang secepatnya Romo? Karena banyak orang yang mengira karena dunia ini semakin hancur Maka itu tanda tanya Tuhan akan datang Kebenarannya seperti apa Romo? Saya sangat kesulitan menjawab pertanyaan seperti itu sama mereka Romo Ya memang keselamatan itu lebih dekat Datangnya Yesus itu lebih dekat sekarang daripada 2000 tahun yang lalu Makanya dikatakan di dalam Roma pasal 13 Roma pasalnya yang ke-13 Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita Daripada waktu kita menjadi percaya Ya memang lebih dekat daripada waktu kita percaya Dan lebih dekat dari waktu Yesus datang ke dunia Lebih dekat daripada awal-awal gereja Tetapi kapannya Itu kita tidak tahu Jadi kita tidak bisa membuat spekulasi Harus tanggal ini, tanggal itu Dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Markus pasal yang ke-13 Kita baca Martius dulu Martius 24 ayat 26 Dikatakan begini 36 bukan 26 Tetapi tentang hari dan saat itu Tidak seorang pun yang tahu Malekat-malekat di surga tidak Dan anak pun tidak Hanya Bapak sendiri Dan itu dilanjutkan lagi Kita baca lagi dalam Markus 13 Ayat yang ke-32 Binyinya begini Markus 13 Ayat yang ke-32 Tetapi Tentang hari atau saat itu Tidak seorang pun yang tahu Malekat-malekat di surga Tidak Dan anak pun tidak Hanya Bapak saja Nah mungkin dipertanyakan Kalau anak itu Allah Kenapa tidak tahu Ya sebenarnya dia tahu Buktinya dia memberitakan Tentang adanya kiamat Dengan detail Dalam seluruh pasal 13 itu Mengapa dikatakan Anak itu tidak Karena ada perintah selanjutnya Ayat 33 Hati-hatilah Dan berjaga-jagalah Sebab tidak Kamu tidak tahu Bila menakah waktunya tiba Ya karena memang Dari-beritahu lah Enak saja kan Kalau tahu lo nanti Tanggal ini loh Saya akan datang Enak kita berdoa Berdosa sekarang Membunuh Mencuri Berjina Mabuk-mabuk Lalu karena tanggalnya Kita bertobat hari itu Laku enak Makanya Dengan tidak diberitahukan Dengan mengatakan Anak tidak tahu Maksudnya dia tahu sebenarnya Itu maksudnya Supaya kita berjaga-jaga Gitu loh Ya Berhati-hatilah Dan berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Bila manakah Waktunya dia tiba Dan halnya Seperti seorang yang Berpergian Yang meninggalkan rumahnya Dan menyerahkan Tanggung jawab Pada hamba-hambanya Masing-masing Dengan tugasnya Dan memerintahkan penunggu pintu Supaya berjaga-jaga Ya Jadi tugas kita Bukan untuk spekulasi Kapan Ya Ada Lalu nanti ada nubuat Ada orang Meramalkan datanya ini Katakan Itu ramalan Gombal Semua Tidak cocok Dengan kitab suci Kitab suci mengatakan Tidak ada yang tahu Kalau anak tidak tahu Malaikat tidak tahu Masa ada pendeta yang tahu Masa ada manusia yang tahu Tidak Makanya kita diingatkan Di dalam Dua Thessalonica Pasal yang kedua Ayat satu Sampai dengan Ayat yang ke Dua Thessalonica Pasal dua Ayat satu Sampai dengan Ayat yang ketiga Dikatakan begini Dua Thessalonica Dua Ayat satu Sampai tiga Dikatakan begini Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Dan terhimpunnya Kita dengan dia Kami minta Kepadamu Saudara-saudara Supaya kamu Jangan lekas Bingung Dan gelisah Nah ini kan orang gelisah Wah Sudah begini Sudah rusak Gini-gini Orang jadi gelisah Dikatakan Jangan bingung Dan gelisah Baik oleh Olamroh Ya mungkin Ada orang Oh saya mimpi Diberita oleh Tuhan Jangan bingung Dengan itu Jangan cepat percaya Maupun oleh pemberitaan Mungkin ada kotbah Katanya Dan membuat Dan surat Yang dikatakan Dari kami Pada waktu Rasul Paulus hidup Mungkin ada orang Ngarang-ngarang surat Katanya dari Paulus Untuk meyakinkan Orang lain Seolah-olah Hari Tuhan Telah tiba Janganlah Kamu memberi dirimu Disesatkan orang Dengan cara Yang bagaimanapun juga Betapa banyak Orang sesat Karena ini Di Pernorogo kemarin Katanya Kiamat sudah Mau dekat Sampai satu desa Pindah Dulu di Bandung Katanya Kiamat akan datang Pada tahun itu Tahun 2012 Katanya Kiamat datang Selama ini Ramalan Ramalan Diramalkan Tidak pernah terjadi Karena Tuhan Tuhan Yesus Mengatakan Harinya Tidak tahu Kedatangannya Kiamat Kedatangan hari Akhir itu Datangnya Seperti pencuri Kata Tuhan Yesus Coba kita baca Dalam 2 Peter 3 Ayat yang ke-10 Dikatakan Begini Tetapi Hari Tuhan Akan tiba Seperti pencuri Apakah kita tahu Kapan pencuri Akan masuk ke rumah Kita kan Tidak Tugas kita Bukan untuk Menspekulasi Barangkali jam ini Hari ini Tanggal ini Enggak Tidak bisa Sehingga kita Tidak bisa tidur Sama Kita tidak usah Gelisah Tidak usah takut Pokoknya Kita tetap Berjaga-jaga Itu yang paling Sehat Sikap kita Bukan Kepo Ingin tahu Ini itu Lalu dengarkan Buat ini Ramalan itu Udah itu Bohong semua Percayalah Kitab suci Kitab suci Mengatakan Tidak ada seorang Yang tahu Jangan gelisah Jangan gaul Tetap Berjaga-jaga Kalau kita Berjaga-jaga Kapanpun Dia datang Kita tidak akan Rugi Makanya dikatakan Kembali kepada Markus tadi Ayat 35 Dari Markus 13 Karena itu Berjaga-jagalah Sebab kamu Tidak tahu Bila manakah Tuhan rumah itu Pulang Menjelang malam Atau Tengah hari Atau Larut malam Atau Pagi-pagi Buta Supaya Kalau ia Tiba-tiba Datang Jangan kamu Didapatinya Sedang tidur Apa yang Kukatakan Kepada kamu Kepada para rasul Kukatakan Kepada semua orang Termasuk kita Sekarang Berjaga-jaga Berjaga-jaga itu Gimana Ya tetap Mengasih Tuhan Tetap Berdoa Tetap Mentaati Firmannya Tetap Hidup Dalam Kebenaran Waktunya Puasa Ya puasa Ya gitu Tidak usah Membingungkan Semua berita Yang macam-macam Itu Kalau kita Berjaga-jaga Begitulah Lebih aman Daripada Kita Membingungkan Berspekulasi Tahunnya Karena Kalau kita Berjaga Apapun yang terjadi Kita akan Menyatu dengan Tuhan Nantinya Kalau kita Tidak berjaga Biarpun kita Tahu Tanggalnya Ini dan lain Ya akhirnya Kita Merugi Jadi Sekarang Pertanyaannya Saya Sangat Kesulitan Menjawab Pertanyaan Seperti itu Ya jawabnya Seperti itu Karena kita Suci memang Tidak memberitahu Kapan datangnya Tapi Kalau dia datang Pasti Kalau dia datang Pasti Kapannya Itu yang Diberitahu Memang tugasnya Bukan kita Supaya Berspekulasi Tapi tugasnya Supaya kita Berjaga-jaga Hidup dalam Kesalahan Hidup dalam Cintakan Tuhan Hidup dalam Takut Tuhan Saya kira Inilah jawaban Yang dapat Romo berikan Kepadamu Dan kiranya Itu menjadi Bekat Jangan lupa Untuk subscribe Dan untuk Klik Tombol Lonceng Yang ada Di sebelah Kiri itu Dan juga Klik Like Serta Share Dengan orang lain Dan kepada Saudara-saudara Yang lain Yang Mendengar ini Dan melihat ini Kalau saudara Merasa terberkati Dan merasa Bahwa Program seperti ini Harus dilanjutkan Dan diteruskan Dan diperluas Kami Kami Indang Saudara Untuk Berpartisipasi Dalam Pelayanan Ini Dengan Mendukung Pelayanan Ini Melalui Biaya-biaya Yang dikeluarkan Untuk Pengadaan Daripada Video ini Dengan jalan Saudara Mengirimkan Persembahan Ke Apa Rekening Bank Akun Bank Yang ada Di situs Ini Tuhan Berkati Bapak Putra Kudus Amin